di pancar luaskan dari lantai dasar sentral bisnis Jakarta Islamic Center radio JC 107.7 FM serap peradaban Islam Jakarta cerdas menginspirasi Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah siang hari ini daerah kembali menyapa mitra JC di ruang dengarnya ataupun melalui live facebook radio JC dan kali ini berbeda dari hari-hari sebelumnya dimana biasa ditemani mitra JC aja kali ini daerah ditemani oleh bunda cantik disamping daerah ya mungkin mitra JC juga udah biasa melihat beliau di layar kaca layar kaca ada mbak Dinar yang juga dulu pernah 2 tahun yang lalu ya siaran bareng tentang parenting dan Alhamdulillah beliau bisa hadir kembali akan sharing-sharing lagi bersama kita mitra JC dan kali ini berbeda ya maksudnya kalau kemarin itu mungkin kita berbagi sharing tentang kehidupan tentang bagaimana menjadi ibu gitu kan tapi kali ini tapi kali ini beliau sudah hadir dengan anak baru dengan memiliki karya baru gitu ya Masya Allah dan tentunya kita akan cari tahu cari tahu kita akan kepoin sih gimana mbak Dinar tuh menjalani aktivitasnya di rumah sebagai perannya sebagai seorang ibu sebagai seorang istri tapi juga bisa berkarya apalagi di masa pandemi sekarang ini banyak orang yang mungkin ada yang kehilangan pekerjaannya gitu ya dan mengharuskan biasanya itu para ibu atau para istri juga ikut terjun untuk memenuhi keperluan keluarga gitu kan perekonomian keluarga nah termasuk yang di komunitas darah itu banyak sekali ibu-ibu yang mulai beralih ke dunia bisnis gitu kan karena mungkin juga bukan hanya karena satu faktor tadi ya yang suaminya mungkin kehilangan pekerjaannya gitu atau mungkin terlepas dari faktor apapun tapi di masa sekarang ini apalagi di masa pandemi ini banyak sekali ibu-ibu yang memanfaatkan peluang untuk memanfaatkan media sosialnya untuk ber apa ya untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah dan juga berbagi manfaat lainnya nah langsung aja kita sapa mbak Dinar assalamualaikum mbak Dinar walaikumsalam mbak Dara gimana kabarnya alhamdulillah sehat alhamdulillah masih tidak kurang satu apapun sampai detik ini alhamdulillah terakhir kita ketemu dua tahun dan lalu ya dua tahun lebih ya dua tahun lebih siaran ya kita sharing-sharing tentang parenting gitu ya kali ini beliau hadir dengan karya masya Allah ya udah dua loh karyanya alhamdulillah karyanya mau tahu enggak apa tapi nanti kita akan bahas tentang karya mbak Dinar tapi Dara mau tahu dulu nih karena kan sekarang ini mbak Dinar udah beralih ke dunia menulis ya iya dunia tulis-menulis dunia tulis-menulis yang menurut Dara tuh kayaknya kalau untuk menulis itu butuh waktu khusus gitu ya untuk menulis butuh fokus sementara kalau jadi ibu kalau Dara sih ya karena kan punya anak dua sama ya sama lagi aktif-aktifnya belum ngurusin pekerjaan rumah belum ngurusin keperluan suami bayi besar ya di rumah bayi besar bayi kecil dua bayi besar satu itu rampung banget nah itu apa yang membuat mbak Dinar beralih ke dunia menulis jadi sebetulnya mbak awalnya tuh cuma buat nyalurin hobi doang tadinya jadi ya berdasarkan hobi ya iya gitu dari kecil tuh memang udah terbiasa nulis diari dari kecil dari SMP SMA juga kalau misalnya ikut lomba tuh pasti ada hubungannya sama sastra gitu jadinya gak tahu kenapa kalau misalnya ada satu hal yang kepikiran tuh bawaannya pengen langsung tulis-tulis gitu nah akhirnya pengen nyoba nyebur nih ke dunia fiksi dunia fiksi tapi juga pengennya ada sambil dakwah juga gitu maksudnya apa yang aku tulis tuh gak cuma sekedar tulisan kosong lah gitu gak cuma nyalurin hobi doang tapi juga ada nilai positif yang bisa pembaca bawa akhirnya mulailah nulis iseng-iseng waktu itu di whatpad gitu ya terus di facebook juga gitu pembacanya masih dikit banget masih ya bisa dihitung jari lah ya karena memang teknik nulis juga masih nol gitu tapi lama-lama makin lama makin dalam makin dalam makin nyebutnya makin dalam tuh nyebutnya makin dalam lagi mulai belajar teknik nulis fiksi kayak gimana mulai riset juga mulai serius sama topik yang dibawa di bukunya gitu terus akhirnya ya alhamdulillah berjodoh sama satu penerbit namanya penerbit biru magenta ya terus mereka tertarik gitu buat dibukuin katanya yuk terbit sama kita aja kata mereka yaudah akhirnya jadi deh gitu karya pertama awalnya dari situ dari nyalurin hobi dulu nyalurin hobi emang karena emang sudah hobi gitu ya dan udah suka gitu udah suka dunia dunia tulis menulis dan pastinya juga kalau udah suka dunia menulis suka baca juga ya nah gimana tuh anehnya tuh saya sebenernya gak terlalu suka baca oh gak terlalu suka baca anehnya ya gak suka baca tapi pilih-pilih gitu bener-bener bacaan yang aku mau masukin aja jadi bukan tipe orang yang oh semua ini dilahap gitu semua jenis kutubu buku lah gitu enggak enggak kayak gitu tapi kalau dituang nulis aku bisa karena katanya kalau katanya ya kalau menulis itu kan harus harus banyak baca juga harus banyak referensi iya betul iya memang akhirnya ujung-ujungnya pas nulis juga kayaknya harus baca yang berhubungan sama ini deh gitu karena kalau riset fiksi juga kan gak bisa main-main ya apalagi di buku pertama tuh bahas tentang HIV juga bahas tentang trauma pada seseorang juga baca psikologi juga iya jadinya memang mau gak mau harus banyak baca sih betul cuma memang bukan tipe yang kutubu buku gitu aku enggak jadi untuk bahan referensi aja ya iya buat bahan referensi aja oke nah curang ya baca kan suka tulisnya mau orang suruh baca buku dia gitu iya orang suruh baca buku pasti dia gak suka aku punya ogah-ogahan baca buku tapi alhamdulillah gitu ya dari yang tadinya gak begitu suka baca buku cuman karena ada hobi menulis iya akhirnya terbit hasilnya ya karyanya ya nah itu di tengah di tengah kesibukan ajaib juga sih kadang kalau misalnya dipikir di tengah kesibukan dengan dua anak yang pada masih kecil-kecil yang pertama tujuh tahun yang kedua masih dua setengah tahun terus kebutuhan suami juga masih harus tetap dipenuhi terus juga belum di rumah gak ada ART gitu semuanya masih kerjanya sendiri kadang ini juga sih memang untuk satu buku memang butuh banyak pengorbanan lumayan butuh banyak pengorbanan lumayan dari apa yang tahu nih Mbak Dinar ini kan karena tadi ya punya dua bayi gitu kan terus juga suami juga harus dipenuhi keperluannya gitu kan kapan waktu untuk menulisnya? malam di saat anak-anak tertidur suami pulis kita bangun gitu ya saat mereka udah pokoknya suasana rumah udah tenang aja siang-siang pun aku bisa sih jadi memang kalau ada ide nulis tuh kadang harus dituang pada saat itu juga gitu jadi aku kemana-mana HP mana HP gitu jadi kalau misalnya langsung ada ide tuh langsung ditulis di notes pada saat itu juga cepat-cepat aja dulu apa yang ada di otak dulu gitu ditulis dengan ya kasar gitu ya tulis kasar simpen nanti malamnya baru dirapihkan gitu jadi apa ya jadi memang gak kadang ada waktu dimana siang-siang pun harus bentar ya gitu jadi minta pengertian sulung juga gitu Alhamdulillahnya Alhamdulillahnya udah pinter gitu ya anak kayak jadi oke kata dia gak apa-apa ade sama aku kata dia gitu umi nungis aja dulu udah ada yang bantuin Alhamdulillah jadinya bisa diem dulu di kamar bentar gitu nulis pas udah selesai baru sama anak-anak lagi gitu yang bener-bener husunya emang ya itu jadi pas mereka tidur aku begadang sampai malam sama juga sama kisah-kisah teman-teman dari nih yang online shop iya mereka justru di malam hari itu bikin ini ini apa kira-kira kalau media sosial itu kalau malam sepi gitu ya tapi justru rame rame ya sosial itu karena prime time ya katanya karena di apalagi instagram tuh malam-malam tuh udah rame gitu karena emang-emang all shop itu biasanya lebih apa ya lebih banyak kerjanya di malam hari gitu ketika anak-anak sudah tertidur semua ibu-ibu kayak gitu ya iya kan karena kalau siang-siang siang-siang sore gitu ya terdistract waktu ini ya waktu sibuk betul jadinya gak bisa kita mikirin yang lain emang harus pas kondusif baru baru kita bisa kerjain yang lain gitu untuk dapetin untuk apa bukan dapetin untuk bisa jadi satu buku ini berapa lama nih kak apa prosesnya ya di total kayaknya dua bulanan wow dua bulan jadi satu jadi pas awal-awal kan belum belum di lirik penerbit tuh awal-awal belum di lirik penerbit jadi aku nambahin part per partnya tuh memang sedikit-sedikit gitu jadi minggu-minggu ini keluarin satu part minggu selanjutnya keluarin satu part gitu nah nanti pas eh pas penerbit bilang oke saya tertarik kayak gitu yuk ikut terbit gratis kata mereka dari situ langsung dua minggu kemudian aku kebut itu tiap hari wah diselesaikan beneran semua yang ada di kepala ditumpahin akhirnya selesai dua minggu aku bilang ke penerbit apa pemerintnya waktu itu kak dua minggu lagi aku setor naskah oh mantap kata dia dan sebetulnya itu asal ngomong doang gak yakin juga sih dua minggu selesai tapi beneran selesai ternyata pas dua minggu hari minggu waktu itu aku inget beneran selesai dan aku setor naskahnya the power of the power of kepepet gak berarti gak kepepet juga sih the power of mindset pokoknya ya mindset pokoknya harus selesai pokoknya ini harus jadi buku waktu itu mikirnya karena alhamdulillahnya dititipin ide cerita yang menurut aku gak biasa dan pengen orang-orang juga harus tahu nih isi bukunya jadi kesempatan bagus kan jangan sampai dilewatin yaudah waktu itu dikebut dan emang beneran butuh pengertian dari keluarga sih gak mungkin ya kalau mau santai hasilnya lebih lama santai gitu kalau mau cepat ya berarti harus bisa mengkondisikan keluarga untuk minta pengertian gitu kalau kita lagi ngerjain sesuatu dan alhamdulillahnya support ya alhamdulillah karena kita walaupun seberapa semangat pun kita kalau gak disupport itu juga jadinya apalagi kalau sampai suami misal ngedumal gitu ya atau gak suka gitu ngeliat aktivitasnya kita kan jadinya gak kurang berkah ya apalagi kita kan posisi iya gitu ridho suami ridho nya Allah kan jadinya bener-bener ngobrol dulu tuh bener-bener di awal gimana nih gitu kalau misalnya aku diizinin buat jadi penulis aku mau nyemplung nyemplung sekalian gitu maksudnya mau udah nanggung basah nih ya kan jangan cuma kakinya doang sebadan-badan kita harus nyemplung juga karena gak gak mau nanggung gitu memang kebetulan jadi penulis tuh cita-cita aku dari kecil juga kalau memang ada cita-cita iya waktu SMP tuh udah sering ngomong pengen jadi penulis gitu pengen punya buku kejadiannya pas udah punya anak dulu mah cuma ngomong-ngomong doang tetap ternyata alhamdulillah kesantayan nah disitulah pentingnya ini ya perannya suami gitu pada saat itu yang bilang maju katanya dia udah sok didukung dari belakang gitu belakang layar ya walaupun dia gak paham dunia fiksi kayak gimana tulisan kayak gimana yang penting udah di support yang penting udah di support didoain udah didoain maju lancar gitu jadi pastikan dulu itu sih buat yang udah berumah tangga jadi ada obrolan dulu ya wajib ibaratnya proposal dulu nih ke suami iya harus harus gak bisa main tau-tau sibuk aja kan suami bingung istrinya sibuk apa sih mainan hp iya karena memang pasti depan handphone terus kan sekarang kan udah bukan udah gak jaman nulis di buku lagi di kertas walaupun aku juga sempat nulis di buku tapi kan itu tulisan kasar doang gak mungkin semua bagian buku kita tulis pake tangan capek gitu jadi emang depan hp terus gitu makanya butuh pengertiannya disitu kalau gak nanti bakalan salah paham kamu ngapain sih teman hp maca sama siapa cat sama siapa bahkan aku sampe ke anak-anak pun juga dikasih tau terutama yang sulung ini ngapain sih kan dia suka protes kalau misalnya sibuk mulu gitu depan hp jadi suka dijelasin kalau emang itu lagi nulis sebentar ya emang lagi nulis sebentar ya boleh ya gitu nulis apa kata dia ya kakak gak boleh baca jadi dia kepo belum boleh baca tapi akhirnya paham sih oh ya emang lagi nulis ya ade sama aku gak apa-apa jadi dia yang ngajak main ade dulu gitu karena juga udah cukup udah yang gede udah bisa ngajak ade-nya main gitu ya udah ada yang bantu walaupun gak ada ART gak apa-apa gak apa-apa alhamdulillah ada Kang Fati yang penyayang bisa bagi tugas kakang tolong ya ade pegang abie nyuci piring loh terus semuanya cuman enggak nampan doang mamanya gini depan api parah-parah bagian itu jangan ditiru itu cuman ini aja sih cuman dramatis tapi menarik loh ya ternyata bukan hanya karena darah juga sering dengar cerita ya dari para emak-emak juga yang sibuknya di kala mereka tidur lelap gitu kan justru emak-emak kerja gitu kan sampai yang jadi mata panda gitu ya pagi-paginya kayak zombie harus beresin rumah juga masak juga segala profesi di ini ya di apa diperjain multitasking jadi koki jadi guru kalau ya pada sakit jadi dokter jadi dokter terus jadi apalagi laundry jadi guru iya banget kan iya sekarang kan di rumah anak sekolahnya pagi-pagi sampai siang ya saya sama si sulung udah sekolah juga ya udah sekolah juga udah SD biasa ya emang makanya kadang suka ada yang miss gitu dikerjain di rumah aku suka ketawa gitu ya maaf ya ini isi otaknya soalnya udah berasa penuh banget gitu jadi udah kebayang dari malam tuh kayak dari jam segini cabangnya banyak banget iya cabangnya banyak dari jam segini sampai jam segini nemenin anak sekolah terus oh iya sebelumnya harus masak dulu gitu terus nanti oh gitu terus sampai akhir malam nah itu mbak Diner bikin ini gak sih daftar aktivitas kalau sampai ditulis sih enggak ya aku simpan di kepala aja kadang mbak jadi kebetulan tuh lagi megang lima judul sekarang oh lima judul yang belum jadi novel dan berencana akan dinovelkan juga jadi ini kan ada dua ya ada berarti ada tuh ada lima tuh total novel ya tapi ada tujuh judul berarti iya bener ada tujuh judul karena yang dua lagi gak aku bukuin jadi dua buku yang udah terbit Hill or Hell sama Kirana Kejuara yang tiga lagi masih proses dan naskahnya jalan barengan dan jadinya ya itu tadi makanya naskahnya jalan barengan jalan barengan jalan barengan itu enggak itu kalau dari ada puyung itu gimana ini puyung mbak kalau boleh jujur sih puyung ya cuma ya itulah kekurangannya aku tuh memang kalau misalnya udah ada di kepala kelamaan dituang tuh jadinya feelnya gak kena gitu karena kan ini nulis fiksi ya jadi mau gak mau harus melibatkan melibatkan jiwanya kita di tulisan gitu jadi kalau misalnya gak pada saat itu langsung digarap udah deh nanti pas dikerjain lagi jadi kayak apa sih ini jadi garing gitu berasanya makanya anehnya itu tiga judul tiba-tiba muncul berbarengan dan ya udah udah nanggung jalan dan udah banyak pembacanya juga yang ngikutin jadi yaudah yaudahlah Bismillah jalannya iya ada berapa lama mamak memulai terjun ke dunia dunia nulis kayaknya dari akhir tahun lalu ya akhir tahun lalu awal banget ya awal banget dari akhir tahun lalu sampai sekarang 2019 akhir tahun 2019 setahun belum nyampe setahun belum nyampe setahun belum nyampe setahun udah dua buku mitra jessy dan sudah tersimpan tiga judul eh tujuh judul ya ada tujuh judul berarti iya ada tujuh judul dalam Bismillah niat niat insya Allah kita doakan ya mitra jessy semoga lancar itu juga tadinya iseng mbak sebetulnya jadi pas yang kirana lagi proses itu iseng mitra jessy pas kirana lagi proses kan lama tuh mbak jadi cetak tuh ada butuh waktu sekitar tiga minggu lah gitu antri cetaknya kan ini selama nunggu nih ngapain ya gitu eh kepikiran ide tulisan baru posting lah lagi di salah satu forum KBM ya di FB komunitas bisa menulis posting disitu oh ternyata banyak yang suka terus akhirnya lanjut 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 dan novelnya mbak tolong oke udah di tanggi novelnya nanggung nyemplung ya sekalian insya Allah udah gak nyampe setahun ya tapi itu karena ini kali ya mbak karena aku nya suka kali ya sama dunia itu jadi mungkin tips ya buat temen-temen yang pengen juga produktif gitu di rumahnya selama pandemi apa walaupun jadi ibu rumah tangga di rumah tapi pengen menghasilkan karya juga gak perlu nulis ya mungkin bisa yang lain yang penting sih cintai dulu dunianya ya kalau kata aku jadi walaupun berasanya sibuk hektik pusing gitu tapi namanya udah suka dan cinta tuh gimana balik lagi balik lagi waktu udah kiranya tuh niatnya berhenti udah deh udah kiranya aku stop deh pusing kepala gitu kayaknya capek fokus penjualan aja gitu udah ngebul gak bisa ternyata balik lagi balik lagi gitu jadi ya itu kali ya yang aku pikirin kuncinya adalah mencintai dunia yang kita pilih gitu sebagai sampingan sampingan ya ini aku bilang sampingan mendampingi keluarga karena kan posisinya mau gak mau tugas utamanya adalah sebagai seorang ibu dan istri yang gak bisa digantiin kan nah ini jadiin sampingannya tuh apa kegiatan yang bisa membuat kita happy tapi juga menghasilkan gitu sih yang loksop juga gitu kan menghasilkan tapi kan harus happy dulu ya iya harus happy harus happy dan harus enjoy gitu jalaninnya jadinya kitanya gak ngerasa kepaksa kalau udah suka udah cinta gitu ya sama kayak orang kan iya kenapa aja kok jadi bucit sama kayak keluar iya maksudnya kayak gitu ke orang lain juga kalau udah suka udah cinta maka kurangannya apa aja kita terima sama dengan profesi yang kita pilih juga sesibuk apapun ya sesulit apapun kadang kan pasti kan ada tantangannya ya ada kendala yang dihadapi tadi nar gitu kan ketika ini buku gak ujuk-ujuk nyampe jadi satu buku gitu kan prosesnya tuh kita liatkan wih keren ya Mbak Dinar udah ngasalin buku gak tau di belakangnya kayak apa gitu kan nangisnya ini Mbak yang ini ya ini tuh beneran asalnya pembaca aja cuma di bawah 10 orang ini asalnya dan aku nulisnya kan dan aku kan nulisnya riset ya maksudnya capek gitu tapi yang bacanya sedikit baper gitu nangis di rumah itu yang orang gak tau ya behind the scene tuh di balik layar ini nih karya pertama apa jatuh bangun buat ketemu sama pembaca gitu suatu proses yang akhirnya tuh mendewasakan Dinar pada akhirnya gitu ternyata Allah tuh lagi menunjukin ini loh gitu ternyata jadi penulis tuh memang lebih indah jalannya ya kamu tuh usaha dulu gitu susah dulu penjualannya juga kan iya bisa dibilang gak gampang sampai akhirnya bisa dapet stempel merah bestseller itu bestseller nangis karena gak nyangka gitu maksudnya karyanya gak seheboh penulis lain temen-temenku yang lain yang posting satu part aja tuh bisa sampai ribuan gitu yang likesnya tapi ini sudah di share di itu di KBM itu udah tapi cuma sampai 14-an gak sampai ending endingnya di novel di buku endingnya di novel kalau ditulis semua di itu terolah terawan terawan plagiat juga soalnya terawan plagiat jadi banyak yang suka copy paste cerita terus mereka ambil keuntungan dari cerita yang kita tulis gitu nah salah satu caranya biar melindungi karyanya kita adalah dengan di novel karena kan ini ada ISBN-nya jadi udah ada payung hukumnya lah gitu kalau ada yang berani-berani plagiat ya tanggung resikonya galak iya karena kita udah susah-susah iya kan mengorbankan banyak hal menulis satu buku tuh apalagi ibu-ibu gitu ya korban pikiran beda kalau laki-laki mungkin ya cik membandingin apa penulis laki-laki mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung kalau laki-laki kan walaupun udah berkeluarga ya paling bagi waktunya antara kerjaan dia sama menulis gitu kan di rumah ya gak akan terlalu hektik sama urusan keluarga kan gitu sementara kalau jadi ibu dan istri misalkan mau makan tinggal mi makan ya udah ada belum gitu kan atau istri yang gak masak ya kuartek gitu kan emang laki-laki berat tanggung jawabnya tapi lebih simple gitu sementara kan perempuan itu harus lebih dituntut lebih dinamis karena harus on seharian penuh gitu dan gak ada 4 jam gak ada liburnya gak ada cutinya gak ada cutinya lagi sakit juga kadang kita harus tetap terjun ke dapur ya kan karena gak ada lagi yang bisa kalau sakit sedikit semangat-semangat gak boleh dirasa ya kan gak ada kata gak ada kamu sakit mulai demam tuh mulai demam parasetamol mana parasetamol mana panik nyari parasetamol karena kalau keterusan gawat itu bisa satu rumah hancur berantakan pengalaman banget semua ibu-ibu kayak gitu sampai ada istilah ibu tidak boleh sakit ibu tidak boleh sakit makanya itu tadi kalau udah pening sedikit udah langsung cari panadol mana-mana do ya begitu makanya tantangannya beda kalau menurut aku tapi kalau berhasil luar biasa puas puas banget dan juga bisa ngebuktiin loh ke suami ke anak-anak ini loh selama ini yang Umi kerjain dapetnya ini loh sampai buku bertumpuk di rumah buat dikirim ke pembaca kan yang sulung nanya itu apa Mi katanya gitu ya ini buku-bukunya Umi yang kemarin Umi nulis sampai malam sampai lihat sampai mulu oh gak tau ya dia tuh apakah dia ngerti atau enggak tapi yang jelas udah jelasin lah dan nanti ketika dia udah besar memang rencananya adalah karya-karyanya aku untuk anak-anakku sebetulnya jadi ada beberapa isu-isu penting kayak jari-jari anak kejuara tuh mau dikasih ketika mereka udah beranjak remaja mulai suka sama seseorang gimana sih caranya laki-laki untuk bersikap ketika dia udah mulai jatuh cinta dan lain-lain makanya temanya ringan tapi penuh haru-biru kalau yang kirana kejuara nanti yang ajarin tanggung jawab kalau yang ini pengen ngasih tau kalau sebetulnya dunia itu kejam mereka harus berhati-hati karena ini kan temanya tentang bawa isu apa LGBT ya tentang gay gitu gimana caranya struggle-nya seorang yang punya trauma sampai akhirnya dia bisa berdamai sama dirinya sendiri terus akhirnya bisa sembuh dan normal lagi gitu nah ini kisah yang ini jadi pengen ngasih tau ke anak-anak kalau ada loh orang yang kayak gini dan kamu harus berhati-hati gitu jangan sampai jangan sampai ngalamin apa yang dialami di bukunya dan sama buku ketiga keempat kelima yang udah yang udah masuk ke draft laptop itu itu juga semuanya udah direncanain sebetulnya memang untuk anak-anak baca sebetulnya jadi bonus ada pembaca lain yang akhirnya bisa jadi tambah banyak keluarganya dan alhamdulillah pada baik-baik banget pembacanya itu buat aku bonus gitu bisa ketemu sama mereka tapi inti tujuannya adalah ya tadi gitu berkarya untuk anak-anak gitu ya sebagai pesan karena kan kalau harta gak punya banyak ya kan harta gak punya banyak warisan juga nanti kalau aku meninggal pun ya sedikit pasti gitu kan tapi pengen ngasih sesuatu yang long lasting yang bisa mereka maknain nanti kalau ada besar itu sebetulnya tujuan utamanya jadi ada tujuannya itu jangka panjang jangka panjang mikirnya sih sebenarnya bukan hanya karena ingin mendapatkan profit ya Mbak Dinar bonus aja sebetulnya sih alhamdulillah alhamdulillah bisa dapet tambahan bisa dapet jajan ya punya uang aku sendiri gitu dari hasil nulis walaupun ujung-ujungnya ditabung juga buat uang darurat apalagi masa pandemi ya kan cuma ya itu tadi gitu mikirnya gimana caranya biar jadi pahala investasi yang baca nanti kan bisa memaknai bisa tambah deket sama penciptanya sama robnya kan mudah-mudahan ya ngalir juga pahalanya ke penulisnya gitu-gitu aja ngerasa ngerasa fakir fakir amal soalnya jadinya gimana caranya yang invest sesuatu yang bisa nanti tuh ketika aku mati tuh masih masih mengalir gitu karena kan katanya menulis itu sebetulnya proyek untuk keabadian karena apa karyanya kan akan terus akan terus ada walaupun kitanya nanti sudah ada dalam tanah gitu kenapa jadi mellow jadi mellow sayangnya mati visinya luar biasa gitu ya sampai ke karena emang tujuan kita disini kan cuma ngumpulin buat apa lagi ya ngumpulin apa bekal untuk di akhirat nah ini mungkin dari mbak Dinar salah satu upaya mbak Dinar untuk mengumpulkan apa namanya bekal untuk di akhirat ini tentang LGBT saya kalau nulis kayak gitu mbak Dinar ada apa sih dapet inspirasi itu pas memang lagi rame gitu isunya atau memang pas melintas aja di pikiran sampai terjun eh terjun sampai terbit buku kalau waktu ini kebetulan pas lagi rame waktu itu waktu itu lagi rame kasus Reinhardt Sinaga ya waktu itu pernah dibahas juga sama mbak Zoma di siaran yang pertama bahas buku pertama waktu itu lagi rame Reinhardt Sinaga terus akhirnya terlintas premis gitu ya buat novel baru lah jadi satu buku tapi kalau yang Kirana itu terlintas gitu aja terlintas gitu aja jadi kayak langsung eh kayaknya ini asik nih buat ditulis gitu buat memang kalau yang Kirana kalau yang ini kan drama rumah tangga ya jadi memang cocoknya untuk yang berumah tangga yang sudah berumah tangga dan yang mau menikah biasanya aku saranin bacanya yang ini tapi kalau yang Kirana kejora tuh emang didedikasikan buat remaja jadi biasanya aku kalau ada ide tuh mbak udah ada segmennya gitu udah kebayang ya ide ini segmennya untuk apa untuk siapa gitu yang ide ini segmennya juga untuk apa dan siapa gitu udah aku siapin dan biasanya satu buku beda genre dan beda suasana jadi kalau misalnya yang beli lagi bukuku udah baca ini nih terus ngarepin buku kedua isinya mirip-mirip gitu senada jangan ngarep karena jauh beda-jauh banget gitu apa yang ada dalam bukunya Kirana kejora tuh beda banget isinya sama yang buku pertama nanti juga buku ketiga keempat, kelima juga genre-nya beda-beda gitu jadi gak satu ini ya gak satu genre ya gak satu genre dan biasanya di buku yang aku tulis satu buku punya satu visi dan misi tersendiri setiap buku itu setiap buku kan ada ya penulis yang khusus buat genre romance romance, adult romance misalnya romance yang dewasa, rumah tangga dan setiap bukunya tuh sama gitu senada tapi konfliknya beda-beda ada kayak gitu nah kalau saya satu buku, satu misi jadi beda-beda misinya memang satu buku, satu misi satu genre iya, satu genre karena menantang aja sih tulis genre yang beda tuh apa ya, kitanya jadi improve gitu jadi improve kemampuan menulisnya biar makin naik maksudnya biar gak disitu-situ aja kalau ini ada kisah diambil dari Mbak Dina bikin buku itu kayak terinspirasi dari kisah seseorang gak sih? apa? iya kadang iya dari kisah nyata biasanya di novelku yang ketiga yang belum jadi itu jadi belum tahu nih belum belum tahu bahas dirahasiakan itu dari kisah temanku kisah nyata Dian Dramehruza namanya di buku ya nama aslinya bukan itu dirahasiakan namanya disamarkan tapi awal mulanya dari sana sampai akhirnya aku nulis panjang lebar kisahnya yang ini juga dari kisah nyata hasil lihat berita karena memang miris juga kan sama fenomena LGBT sampai akhirnya kayaknya aku harus ngelakuin sesuatu deh apa yang bisa dilakuin ya nulis yaudah jadi satu buku terus yang Kirana kalau Kirana sih terbesit gitu aja gitu kepikiran dan miris sama remaja yang gaul bebas gitu akhirnya aku tulis kisah yang remaja banget di Kirana begitu sih Mbak kalau ini kan kalau Mbak Dinar bikin satu buku satu tahun itu dua buku ya kurang dari setahun lah ya kurang dari setahun satu buku nah biasanya kalau satu buku itu tepatnya Mbak Dinar bisa selesaikan berapa lama tergantung mood dan feelnya tergantung deadline dan tergantung seberapa besar desakannya untuk saya selesaikan naskah ya karena ada satu judul yang itu lambat banget progresnya judulnya Obituarium karena itu jendernya berat tragedi misteri jadi risetnya juga puyeng gitu makanya satu pas satu pas tuh lama gitu jaraknya sampai pembacanya Mbak Dinar tolong dong ini mana lanjutannya gitu sampai diteror tapi balik lagi saya ga bisa dipaksa kayak gitu jadi memang tergantung mood dan feel yang dirasain makanya yang rendah ini terhitungnya sangat cepat karena bisa dikebut dalam waktu dua minggu karena feelnya langsung dapet gegetnya pada saat itu juga jadinya aku bisa oh gitu ngejarnya cepat ngejar tayangnya yang kirana agak lambat yang kirana agak lambat sekitar sama dua bulanan juga tapi ga bisa ngebut itu ga bisa ngebut tiap hari kayak waktu feel orahel gitu jadinya lama banget ngumpulin feelnya kayak jatuh bangun banget kalau yang waktu kirana itu tapi akhirnya jadi juga alhamdulillah selesai selesai nah sekarang ini tinggal proyek-proyek selanjutnya yang belum rampung sama nunggu nunggu feelnya nunggu mood nah biasanya ini nih ngomongin mood kan Dara juga kan kalau ini suka aduh mood-moodan gitu ya untuk ngebangun atau bikin semangat lagi itu apa sih mungkin mitra geysi juga ada punya hobi atau juga mungkin penulis atau mungkin kerjaan lain yang tiba-tiba harus berhenti karena moodnya lagi ga baik gitu kan aku sering banget sih kayak gitu dan sama masih ngerabah-rabah juga gimana caranya trik gitu biar si moodnya bisa balik lagi ke tempatnya ya atau mungkin makan coklat yang banyak aduh bayang banget kalau itu sih urusan coklat aku skip ya karena baru segigit aja udah naik beberapa kali bahaya kalau yang itu biasanya kalau aku sih caranya istirahat jadi kalau misalnya udah bener-bener kepala penat banget gitu ya istirahat dulu nge-youtube nonton kalau aku nge-youtube nonton beli cemilan ringan tapi bukan coklat ya kayak apa kayak snack gitu sama aja sih itu bernemak juga cuma ga tau kenapa kayaknya lebih happy kalau aku daripada makan coklat kalau makan coklat kayak rasa bersalah aja gitu pas makan ya enak sih tapi kok gitu tapi kalau makan snack kan ya karena ringan jadi kan ga kerasa tau-tau sebukes habis kayak gitu biasanya atau main dulu sama anak-anak tirahat dulu kumpulin lagi moodnya terus mulai mikir lagi kayaknya udah cerita kayak gini bagus apa enggak ya gitu jadi sering kadang takut diri sendiri gila sih ya karena suka brainstorming sama diri sendiri jadi buat keluarin satu konflik cerita tuh otak tuh kayak ngobrol ini kalian suka kayak gini juga gak apa aku doang yang kayak begini mungkin sama dengan aku penyiar ya kalau lagi ada tema ngomong sama kaca nah iya harus brainstorming sendiri jadi coba ide yang ini kira-kira bagus apa enggak gitu yang itu bagus apa enggak kayaknya ini jelek deh kayaknya ini ini ganti deh gimana sih gak bener gitu jadi ngomong sendiri jawab sendiri kadang disitu aja sih lucunya tapi seru seru ya karena dilikmati karena juga sudah cinta sudah cinta balik lagi mau pergi sejauh apapun nanti balik lagi comeback again luar biasa ya nah itu tadi tentang cerita mbak Dinar mengenai hobinya yang disalutkan menjadi sebuah karya dan tentunya memang enggak semudah yang kita lihat mungkin sekarang kita lihat hebat mbak Dinar udah ngeluarin buku dalam satu tahun kayaknya enteng aja ya gitu peran ya mbak Dinar tapi mereka enggak tahu di luar mbak Dinar itu enggak tahu karena saudara juga baru tahu hanya segelintir aja iya hanya segelintir aja susahnya gitu di belakangnya itu kayak gimana buyangnya itu kayak gimana dan itu cuman dengerin aja gitu ya tapi kan setiap orang punya proses dan permasalahan kita sendiri-sendiri gitu ya termasuk mungkin kalau mbak Dinar proses bagaimana menjadikan ini jadi satu buku gitu ya kalau darah mungkin proses dalam hal menyiapkan tema siaran misalkan gitu kadang kalau enggak nemu idenya tuh lu ngomongin apaan ya hari ini gitu ya misalnya ya ada struggle-nya masing-masing kadang kalau darah tuh kalau lagi habis apa ya kehabisan ide gitu curhatnya ke ini nanya-nanya ke Facebook enggak kan oh ada apa sih apa yang rame nih gitu ya atau misalkan ada salah satu tempat yang posting tentang saya kemarin tuh kayak toilet training gitu lah kayaknya menarik nih bikin kayak pertanyaan gitu gimana sih gitu nah itu jadi jadi bahan siaran juga nah mungkin itu mah enggak enggak seberapa gitu ya dibanding proses yang benar semua aja semua juga kayaknya punya punya umatnya masing-masing ya kalau misalnya udah milih ada satu dunia yang ditekuni itu memang pasti ada pengorbanannya disitu gitu makanya kalau ada yang aku jujur ya kadang suka agak sedikit emosi dikit doang tapi ya kalau misalnya ada yang seolah-olah ngegampangin gitu ya proses menulis apalagi nulis fiksi suka ada suka ada celetukan kayak gini loh enak ya penulis fiksi tuh modal ngehalu doang katanya gitu ya karena ya kan harus berimajinasi katanya gitu kerjaannya gitu aja gitu tiap hari mikirin imajinasinya kesana kemari gitu tukang ngehalu lah apalah gitu dan lain-lain kadang suka aduh gitu ya sabar dengar kayak gitu sabar karena memang coba deh gitu ya kadang kalau misalnya kayak gitu suka aku balikin lagi gitu coba coba dulu nulis fiksi coba gitu ya fiksi tuh makanya aku tertarik sebetulnya kan sebelumnya juga udah terjun ke dunia menulis dunia menulis opini tulisan opini kan lebih to the point gitu kan lebih lugas gitu kayak berita mungkin kalau tulisan opini emang ada pakemnya juga tapi gak sebanyak fiksi makanya kenapa aku jatuh cinta sama dunia fiksi itu adalah karena lebih dinamis gitu jadi banyak ramuannya seni gitu bener kerasa seninya kerasa sastranya kerasa oretan hasil ramuan kata satu penulis dengan penulis yang lain tuh pasti hasilnya beda walaupun ngomongin satu hal yang sama coba kasih satu tema gitu ya dua-duanya sama misalnya saya kasih tema sama-sama di dunia terus bandingin sama satu penulis lain saya tulis dia juga suruh tulis pasti hasilnya beda walaupun ngomongin hal yang sama jadi satu orang tuh kayak punya punya ciri khas masing-masing punya karakter masing-masing yang itu nanti akan ketemu dengan pembacanya masing-masing juga gitu itu aku jatuh cintanya disitu gitu mereka mulai paham oh ini gaya menulisnya Kak Dinar tuh ternyata kayak begini loh dikenalnya dari situ ya dari situ walaupun kan kita gak ngejelasin secara rinci ya gayanya aku tuh kayak gini loh gitu gak ada gak pernah ngejelasin kayak gitu tapi mereka bisa paham ketika aku lempar tulisan nah ini mah Kak Dinar banget padahal temanya beda jendrenya beda gitu tapi mereka bisa gak paham itu kan seninya disitu gitu kalau mungkin dunia di media sosial di Facebook kan orang kalau di online shop ya ini memang di nama online shop dulu karena emang dunianya mbak Dara gak liatnya kan kalau di online shop itu apalagi di Facebook ya kalau Facebook itu kalau jualan terang-terangan itu ditinjau langsung gitu kan oh iya sekarang gak boleh nah itu ada bahasanya di personal branding mungkin salah satu personal brandingnya di penulis itu kayak gitu kali ya betul bener banget karena sebetulnya sama aja sama online shop ya ujung-ujungnya kan penulis gak jual bukunya sendiri dan mau gak mau nge-branding dirinya sendiri mau gak mau ngejelasin point plusnya apa akhirnya belajar covered selling juga akhirnya ih sama precise sebetulnya precise ya makanya sebelumnya kan aku jualan ya online shop juga terjun dunia bisnis juga pas terjun ke dunia buku itu penjualan gak terlalu kaku dan personal brandingnya juga gak terlalu kaku gitu itu yang kadang penulis lain heran mbak kata mereka kata mereka gimana sih gak satu dua ya yang nanya gitu mereka heran gimana caranya ngejual bukunya dengan pebaca yang gak terlalu membludag tapi bukunya bisa best seller gitu karena mungkin dikenalan karena di sebelumnya ya sudah terjun ke dunia online atau gimana enggak enggak juga jadi pas nulis tuh memang aku tau gimana cara promosinya secara halus tanpa mereka ngerasa ditodong harus baca tulisannya aku gitu tapi mereka juga akhirnya dapet point bahwa oh yang aku sajiin tuh bagus loh sampai akhirnya mereka tertarik itu tuh akhirnya mulai pembaca tuh dateng satu persatu mulai oh iya bener gitu tulisannya bagus oh iya bener emang ada emang ada pesannya ya di tulisannya oh iya bener akhirnya beli bukunya beli bukunya beli bukunya gitu ya gitu lama-lama jadi bukit lama-lama dapet setempo merah Alhamdulillah Alhamdulillah ada ada inilah ya makanya jadi oh ternyata hikmahnya waktu dulu apa menceburkan diri ke dunia online shop juga ya disini gitu hikmahnya akhirnya kepake waktu aku jadi nulis jadi penulis jadi penulis ya oke luar biasa ya kayaknya ada yang tertantang tradisinya untuk menulis darah untuk baca satu buku aja tuh butuh waktu nah itu mbak makanya kenapa ya salah satu salah satu alasan aku terjun ke dunia fiksi adalah dibacanya tidak membosankan dan yang nulis tuh mau ngajarin sesuatu tuh gak berasa menggurui gitu aku kan aku kan masukin banyak hal ya di bukunya kayak pesan gitu ya pesan tentang kesabaran lah pesan tentang apa kekuatan lah gimana caranya mendekat sama Allah lah dan lain-lain kalau di tulisan non fiksi kalau aku yang ngerasa gitu ketika baca tulisan non fiksi tuh kita berasa sedang digurui makanya kadang begitu baru tiga lembar oke tutup ya udah paham gitu kalau aku ya aku pribadi gak tau kalau pembaca lain tapi kalau fiksi untuk dapet poinnya si penulis tuh kita mau gak mau harus selesain sampai ujung harus selesain harus selesain sampai akhir gitu dari awal sampai akhir tuh baca, 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 baca pas udah tutup sampai ending oh maksudnya penulis tuh ini jadi kayak cerita bersambung gitu jadi kayak cerita bersambung ya dan mereka apa pembaca tuh nyatuin puzzle-nya tuh pelan-pelan gitu dan memang gak berasa digurui sama penulisnya gitu makanya lewat bercerita lewat kisah mendongeng lah gitu kalau ke anak-anak ya dan anak-anak atau pembaca bisa dapet poinnya dari cerita yang disuguhkan gitu sama penulisnya gitu makanya mbak teman-teman aku yang asalnya pada gak bisa baca juga begitu disuguhin bukunya selesai dalam dua jam ternyata ketika mereka kok selesai dalam tiga jam ternyata aku begadang loh waktu malam selesai sampai jam dua malam gitu jadi sekali buka tamat langsung dilahap gitu sama mereka karena ya itulah fiksi kan memang sangat jadi buat ringan kehidupan sehari-hari tapi apa relate gitu sama apa yang mereka alami juga makanya baca bikin penasaran penasaran-penasaran gak sadar tahunnya 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 udah selesai gak berasa ya kata mereka sama kirana tuh bukunya tebel kan sekitar lebih tebel lebih tebel lebih tebel dari ini 344 halaman dan sama juga testimoninya pasti tiga jam selesai loh aku baca kata dia ini aku dua jam setengah din beres masya Allah luar biasa dikebut ya karena gak berasa karena gitu kan kalau baca kisah baca cerita yang sehari-hari itu bikin kita merasa ikut masuk ke dalam ceritanya jadinya gak berasa kalau kita tuh sebetulnya lagi melahap satu buku gitu kalau aku makanya kenapa dunia fiksi yang aku pilih itu-itu gimana caranya ngebuat orang yang asalnya gak suka baca jadi suka tapi bisa dapet poin dan nilai berharga setelah dia selesai baca gitu jadi gak cuma muasin hasrat muasin hasrat untuk nyari baper-bapernya doang lu gak ada isi bapernya ada ada yang ini baper banget kirana juga sih kirana juga baper banget tapi tidak bucin ya saya anti perbucinan perbucinan oke ini bukunya tentang gengenya rumah tangga iya adult romance ya lebih ke tragedi sih tragedi yang kirana lebih kepada remaja kita tunggu adakah nanti buku tentang parenting ada 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 nanti di buku ya itu yang diandra mehruza itu sebetulnya kisah satu orang ini jadi dibuka disini gak apa-apa ya yang mau kepoin ceritanya boleh ke KBM atau di wetpad juga aku tulis judulnya wanita pezina wanita pezina frontal ya penulisnya itu kayak kaget serius tuh judulnya itu tapi memang ya itu ya judul yang aku pilih buat cerbung ya buat di novel biasanya beda lagi judulnya wanita pezina disitu ada cerita parenting juga gimana caranya orang tua menghadapi anaknya yang jatuh gitu lah istilahnya kan anaknya ke kepleset ke dunia perzinahan tuh gimana cara orang tua dan keluarga menyikapinya karena kan sekarang dunia pergaulan remaja bebas meri gitu ya serem serem nah itu aku masukin poin-poin keluarganya disitu yang itu romansnya banyaknya romans keluarga romans antara kakak dengan adeknya antara ayah sama anaknya gitu kalau yang diantara lebih kayak gitu lebih ke keluarga kita tunggu lancing kesini lagi berapa kali kesini aku nanti ya berjajar disini banyak ditunggu berbagi pengalaman berbagi ilmu sama tradisi insya Allah menjadi amal amin itu tentang buku ya ada lagi yang mau dikepoin mbak kepo sih sebenarnya udah lama gak ketemu ya mbak ini ngobrolannya sebenarnya nanti yang lain nanti kita di belakang air aja kita mau tradisi tahu duluan off the request gak boleh direkam oke nah mbak Dinar kalau misalkan ini punya tips tertentu gak sih untuk mitra jacy yang punya hobi misalkan darah juga dulunya dulu ya dulu ditekankan sekali dulu dulu lah ya dulu dulu masa SD SMP itu masih sering nulis curhatnya sama diri sama mungkin mbak Dinar awal-awalnya gitu ya tapi selepas selepas dari lulus sekolah kita sempat berhenti kan kerja nah itu waktu luangnya baca buku kayak buku majalah-majalah gitu terus buku-buku novel dulu ada tuh lagi ini bukunya almarhum Ustadz Jaffi El Buhori itu habisin dalam waktu gak cepat sih karena kan sambil kerja ya jadi ketika dalam perjalanan karena di mobil ya di mobil tuh baca buku pulang di mobil baca buku di rumah ya udah lepas gitu kan sirahat nah terus karena udah asik dengan dunia kerja ditinggalin deh tuh yang namanya nulis ya kan ya karena mungkin juga waktunya juga ya untuk bagi waktunya darah belum bisa manage waktu itu gitu kan yaudah lah akhirnya fokus sama yang ada dulu gitu kan nah gimana tuh untuk bisa kembali lagi gitu kan terus ada gak sih tips khusus gitu karena kan yang namanya nulis menurut darah ya itu kayaknya kita harus merangkai kata dari satu kata ke kata yang lain sehingga sampai itu katanya kata-kata yang indah gitu ya kayak terdengar itu kayak penulis itu harus politis gitu kan nah itu gimana tuh itu juga kayaknya udah banyak ya yang menanyang aku sekalian aja kalian jawab disini berarti darah bukan yang bukan yang pertama gimana caranya gitu ya biar si kemampuan yang asalnya cuma iseng-iseng tadi sebelumnya kita jadi suatu hal yang serius sebetulnya kuncinya satu sih mulai dan latihan sebetulnya cuma itu aja jadi gak bisa sekali nulis kita langsung bagus tuh gak mungkin aku juga waktu nulis awal judul pertama juga udah tau ini pasti hasilnya hancur udah yakin hasilnya hancur gitu ini sebetulnya ini jelek gitu tau tapi ini gak judul yang lain kalau ini mah ini hancurnya begini nih rasisi enggak ini yang hasil udah judul ke empat kalau gak salah ini judul ke empat jadi yang ketiga tuh aku trial error terus latihannya di judul yang sebelum-sebelumnya gitu latihan lagi-latihan lagi belajar lagi teknik kepenulisan begitu ada ide yang bener-bener ngegong baru ditumpahin di satu cerita gitu jadi yang sebelumnya buat latihan aja makanya suka ada yang nanya gimana sih caranya biar tulisan tuh ada feel-nya ada nyawanya biar yang baca tuh ikut larut sama cerita karena kalau kita baca buka ya kayaknya kita masuk gitu ya dan ringan aja kan bacanya itu sebetulnya latihannya cukup apa ya butuh usaha juga karena gak bisa makanya tadi aku bilang gak bisa sehari mungkin ada yang saking berbakatnya sekali nulis langsung jadi jadi gitu ya jadi satu buku dan jadi satu karya yang luar biasa ya mungkin dia punya kemampuan khusus gitu tapi buat aku pribadi aku pun latihan dulu mulai dulu berani dulu baru setelah itu biasa gitu tulisannya apa yang kepikiran dituang apa yang kepikiran dituang bandingin sama tulisan lain baca tulisan-tulisan yang bagus terus bandingin sama tulisannya kita apa yang kurang apa yang harus diperbaiki teknik penulisannya tuh kenapa yang ini enak dibaca sementara yang kita enggak gitu kayak gitu cara yang bandinginnya karena kalau dulu sempet kayak mohon-mohon ke orang buat ngasih kritik sama saran gitu ini salahnya dimana sih tulisan gitu tapi kan orang punya dunia lain ya maksudnya mereka juga punya kesibukan lain gak bisa setiap hari mantengin tulisannya kita gitu jadi caranya adalah otodidak aja kalau saran aku sih belajar sendiri gitu ya cari tulisan-tulisan bagus dimasukin ke notes HP kalian masukin copy paste ya di notes HP kalian baca lagi lihat di pretelin gitu tulisannya apa sih yang bikin ini tuh enak gitu buat dibaca oh ternyata penempatan tanda kutip sama titiknya tepat oh ternyata dialog taknya tepat oh ternyata kapitalnya juga penempatannya tepat rapi gitu jadinya mata kita gak keganggu gitu liatnya oh ternyata susunan katanya maru banget maru banget ternyata susunan katanya tuh sederhana cuma efektif ya gitu bandingin sama tulisannya kita tuh oh ini salahnya disini ternyata udah ada tanda tanya titiknya banyak lagi udah tanda tanya titiknya banyak komanya berderet ada apa ya ceritanya lagi emosi oh tanda serunya sampai ujung gitu kan itu kan bikin pembaca jadi tidak nyaman kalau misalnya tulisannya tidak rapi gitu kalau aku caranya kayak gitu tulisan-tulisan penulis tulis yang udah pada senior aku ambilin tapi bukan untuk disebarluaskan ya tapi untuk dimasukin ke notes hp lalu aku baca ulang dan aku dipelajari ya dipelajari dibedah dibedah sendiri gitu ini apa yang bikin bagusnya oh diksi-diksi nya kata-katanya juga ternyata banyak hal yang baru aku tahu jadinya oh ternyata ini tuh maksudnya ini oh ternyata itu kan seenggaknya nambah pembendaraan kata gitu jadinya pas kita nulis tuh katanya gak cuma itu-itu doang itu bisa banyak gitu ya diramu di satu cerita katanya jadi banyak ya ada jadi banyak jadi makanya tadi mbak Diner bilang cari referensi dari penulis yang sudah profesional dan juga bukan cuma satu enggak cuma satu dibandingin banyak karena kan biasanya penulis punya genre yang beda-beda ada yang gendernya horror ada yang gendernya misteri ada yang gendernya romes dan itu tipu-tipunya pasti karakternya juga beda-beda makanya kita mau nyemplungnya ke dunia yang mana gender yang mana cari penulis yang serupa kalau aku kayak gitu jadinya apa bandingin tulisannya yang apple to apple gitu mereka sama tinggal kita poles-poles dikit tapi jangan tiru ide ceritanya ya maksudnya tiru teknik menulisnya gitu kalau ide cerita kan harus original gak boleh di jiplak gitu jadi memang butuh latihan butuh sabar dan jangan mau instan gitu memang butuh proses mie instan aja harus proses mie instan aja harus ke dapur dulu berdiri dulu nunggu airnya mendidih dulu ya kan itu juga tidak instan sebetulnya gitu jadi tulisan kita juga harus belajar dulu penulisnya gitu ini juga setelah buku pertama cuma targetnya adalah ketika udah buku kesekian aku ngetawain karya pertawa ngerti gak maksudnya jadi menertawakan diri sendiri menertawakan diri sendiri di karya pertama karena oh ternyata aku levelnya udah disini gitu dan buku pertama ada disini gitu walaupun ketawaran buku pertamanya udah bagus kok dan lain-lain tapi kan kita mengalahkan diri sendiri ya di masa lalu gitu jadi kalau bisa setelah buku kesekian aku ngetawain buku yang ini gitu hancur banget ternyata gitu target untuk pembelajaran untuk lebih baik lagi gitu ya karena kalau kita misalkan gak melihat ini hasilnya kayak ngerasa ih udah hebat gitu ya iya jadinya gak improve jadinya gak ada perubahan padahal itu gitu aja padahal mungkin sebetulnya bisa lebih dari ini lagi udah mundur-murin itu apa satom kecil satom kecil oke mitraresi ada yang mau ditanyain mumpung ada mbak Dinar ya nih nah ini ditanyainya lewat mana lewat facebook lewat facebook lewat kira ini oh ketik di kolom komentar oke nah kalau misalkan tadi ya mbak Dinar sudah menghasilkan satu buku ini buku pertama yang kedua tentang kirana kirana kejora masih di skip judulnya masih rahasia judulnya keempat juga sudah ada kalau ini mbak kalau misalnya ada yang mau apa baca dulu karya-karyanya bisa ke wetpad Dinar Haier D-I-N-A-R K-H-A-I-R bisa dikepoin ada cerita apa aja disana terus juga bisa ke novelmi juga sama D-I-N-A-R K-H-A-I-R Dinar Haier disitu juga ada cerita-cerita Dinar cerita-cerita mbak Dinar yang sudah tertuang di buku ada yang tertuang di buku tapi cuma 14an karena kan sisanya di novel tapi kan biasanya buat mutusin kita kita bakal koleksi bukunya atau enggak kan cukup sampai pertengahan biasanya ya mulai oh iya nih worth it lah buat dibeli gitu jadi memang dikasihnya biasa sampai tengah-tengah malah ada pembaca yang coba 5 part aja coba 6 part aja sedikit aja ya di publisnya gitu jadi maksudnya dia pengen sisanya tuh banyaknya di buku gitu biar eksklusif jadi awal-awal part tuh kayak cuma nentuin oh ini layak nih buat dibeli novelnya apa enggak di awal ya kalau disebutin semuanya ntar jangan ide ceritanya sayang tapi ada beberapa cerita yang memang disiapkan untuk sampai tamat pembaca boleh baca bebas dan gratis gitu ada tapi untuk yang di novel kan otomatis yang ide-nya memang gak biasa ya yang aku butuh banyak tenaga gitu buat nyelesaikan cerita itu gitu dan itu tidak mungkin dikasih ri karena ya tadi ide ceritanya sayang terus mengorbankan banyak hal juga ya kan harus begadang sampai jam 2 malam dan gak mudah gitu pribadi buat aku jadi ya mending dilindungi gitu hari aja harus saling saling mendukung sih ya saling mendukung karena sekarang Anda lihat banyak banget yang di apa bukan bertebaran gitu ya ibuk-ibuk ibuk bajakan buku juga banyak bajakan itulah makanya ya pentingnya nerbitin karyanya itu beri SBN gitu jadi kita punya punya payung hukumnya lah seenggaknya kalau karya itu tuh punya kita loh gitu dan dia tuh melakukan pelanggaran dengan ngambil keuntungan dari ceritanya kita kalau aku sih itu aja mikirnya sayang kan soalnya ada yang dapat keuntungannya sampai berjuta-juta dari satu cerita orang lain yang itu banyak pembacanya dan pembaca tuh kadang ada juga yang nyari murah kan udahlah maunya mau cari yang murah aja terus akhirnya beli bajakan karena harganya kebanting cuma 5 ribu coba mbak bayangkan ibuk temenku ada tuh penulis ya ibuknya dia harganya 5 ribu oh harganya 5 ribu harganya 5 ribu 5 ribu 2 ribu coba astagfirullah makanya emang kita nulis pada ini gitu langsung pada curhat gitu di grup penulis emangnya kita nulis merem emangnya merem langsung jadi emang tadi jual 5 ribu astagfirullah dan ada aja yang beli karena ya tadi mungkin yang mikirnya cari murah gitu makanya ada satu penulis senior yang kasih tips kalau misalnya kita punya ide cerita yang bagus satu cerita dan gak mau dipelagiat diselesaikannya di tengah-tengah aja maksudnya jangan sampai akhir karena nanti pembajak pun akan bingung cari yang aslinya ceritanya dimana jadi ngebajaknya itu emang cuma sampai tengah-tengah doang gak akan sampai akhir nah ini terakhir Dara mau tanya ini apa? pernah gak sih ngerasa ini kan Mbak Dinar udah bikin buku 2 takut dikomplain gitu ya takut salah apa namanya karena kan pembaca punya opini masing-masing pernah ngalamin gak sih? ngalamin rasa takutnya ini sih sampai sekarang sampai sekarang ya aku takut gitu nerebitin buku tuh aduh ini cerita kontroversi apa enggak gitu apalagi isu-isu yang aku angkat kan sensitif ya gitu LGBT lah kalau yang kirana aman lah ya gitu jadi yang selanjutnya juga agak sensitif gitu jadinya ini aku takut dibully nih ini takut di ini nih gitu tapi pada akhirnya rasa takutnya dilawan dengan apa berusaha menuangkan cerita sebaik mungkin terlepas nanti dari responnya apakah positif atau ada yang negatif ya harus diterima karena kita gak mungkin kan menyenangkan semua orang gitu karya yang kita subuhin walaupun udah ikhtiar maksimal tapi mungkin aja kan ada pembaca yang gak puas gitu dan itu pasti ada tapi sejauh ini sih gak ada sih sejauh ini gak aman ya sejauh ini gak ada alhamdulillah gak tau mereka gak berani ngomong padahal aku gak apa-apa loh kalau dikritik ada sih satu orang yang berani mengkritik ya maksudnya mungkin maksudnya dia bercanda gitu ya kayak apa ini gitu aku ketawa loh kata dia kok kayak sinetron indosiar kayak gitu terus saya langsung mikir emang sinetron indosiar ada yang ceritanya kayak gini yang saya pikir gak ada ada cerita yang kayak gini gitu sinetron indosiar tapi ya tadi gitu balik lagi mungkin ketidaksukaan pembaca itu karena persona penulisnya atau karena memang dia gak suka genre ceritanya tapi udah keburu beli gitu atau dia memang ada sentimen tersendiri kan kita gak bisa menghindari itu jadi aku nerima ucapan kayak gitu sih ya yaudah sih gak apa-apa gitu aku ketawa aja ya makasih maaf kalau misalnya gak suka malah aku tawarin mau refund gak apa-apa loh kalau misalnya mau di refund maksudnya dibalikin takutnya takutnya dia ngerasa nyesel gitu ngeluarin uang segitu tapi dianya gak puas gitu tapi itu cuma satu orang selebihnya sih alhamdulillahnya pada puas gitu ngasih testimoni ngasih feedback kalau wah apa ya yang bikin hati aku tuh grimis gitu grimis kayak bersyukur banget gitu alhamdulillah akhirnya mereka tuh bisa nangkep apa yang aku maksud dari bukunya gitu dengan baik pesannya sampai pesannya sampai gitu itu aja aku tuh gak buluk-buluk asal pesannya sampai mereka bisa dapat meaningnya apa dari si buku itu tuh udah bener-bener alhamdulillah gitu alhamdulillah jadinya sejauh ini sih alhamdulillahnya semua review-nya bagus Alhamdulillah gitu aja sih penasaran harus beli belinya dimana Mbak Dinar kontak saya aja gimana caranya ya kontaknya ya boleh WA ya WA-nya ke 085-714-299-688 nah ini bukunya bisa dikirim ke seluruh Indonesia karena ada marketernya gitu yang tersebar juga di seluruh Indonesia dan insyaallah diusahakan untuk apa ya ongkirnya murah lah gitu penyebarannya memang hanya lewat online diulangi lagi ya 085-714-299-688 085-714-299-688 kalau ada yang mau bersilaturahmi sama saya ya buat koleksi buku-bukunya saya boleh banget atau mungkin mau curhat kalau tadi curhat dong saya juga suka membuka sesi curhat sama sama entah siapa emang kadang suka ada aja gitu ya saya boleh gak curhat padahal gak kenal gak apa-apa boleh boleh banget kalau mau curhat asalkan akwat ya saya tidak menerima curhatan dari Ihwan catwannya itu ya Mitra Jacy yang boleh curhat cuma akwat tapi kalau beli novel Ihwan boleh ya gak mau rugi oke Ihwan boleh cat Mbak Dinar tapi tujuannya satu harus beli iya harus beli maksa banget ya harus eh kok jadi dipekan katanya nonton ini saya merasa tertekan Mitra Jacy gak bercanda tapi kalau serius juga gak bercanda misalnya dari hati ya misalnya dari hati oke luar biasa aduh menarik banget tuh Mitra Jacy pengen sebenarnya nanya-nanya lagi nanti aja lah kita dibakai ya Mbak Dinar boleh Mitra Jacy terima kasih atas kan kan Mbak Dinar ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita tutup kita sudah di jam 2 kata-kata terakhir ya kayak mau kemana kata-kata terakhir ya penutupan ya pesan dari saya buat Mitra Jacy yang memang pengen mengaktualisasikan dirinya terutama di dunia tulis-menulis jangan pantang menyerah kuncinya adalah berani mulai dan berani untuk latihan berani untuk mengoreksi diri sendiri dan meningkatkan kualitasnya terus aja kayak gitu insya Allah nanti akan ketemu dengan pembacanya sendiri akan ketemu dengan orang-orang yang suka dengan hasil karyanya kita karena jodoh-jodohan gitu termasuk penulis dengan pembaca pun itu juga jodoh dan kuasanya Allah ya jadi intinya jangan pernah menyerah kalau memang udah cinta dan udah suka sekalinya nyemplung jangan cuma kakinya doang tapi sebadan-badan nyemplung sekalian gitu ya biar serius dan menghasilkan gitu dan juga bermanfaat untuk umat dan untuk keluarganya kita sendiri oke itu pesan dari Mbak Dinar kalau mau nyemplung kejebur sekalian jangan setengah-setengah ya setengah-setengah kayak berenang kan nyembur semuanya cuma segini bahasa sampai kepala oke nah menarik sekali ya ibu muda mungkin kalau dilihat lebih mudahan Mbak Dinar gitu ya dibanding aku tapi hasil karyanya sudah insya Allah ini acara sharing-sharing bener-bener santai ini tuh kayak kita apa ya reunian ya udah 2 tahun iya udah 2 tahun gak ketemu pengan banget waktu seringnya ngobrol di WA doang kan siaran lagi kapan ya ayo Mbak ayo-ayo doang tapi gak tau kapan gak mudul lah nih wasilahnya dari buku bisa ketemu lagi pas kemarin dapet info dari Pak Ade iya dari Pak Ade Pak Ade juga yang hubungin Mbak Dinar mau siaran gitu kan serius gitu iya mau dimana mau Mbak Dara atau Mbak Zoma boleh diaku juga kapan lagi kemarin ketemu eh kemarin kesini ya bulan kapan itu yang pertama buku ini sama Mbak Zoma tapi kita gak ketemu iya gak ketemu belum dipertemukan saat itu dan Alhamdulillah hari ini dipertemukan bertemu dalam keadaan yang lebih baik banyak yang berubah dari Mbak Dinar mungkin iya darah berupa gimana gak berupa dapet tuh iya dapet buku udah bawa buku sekarang darah belum satupun iya kan berkaryanya di tanah lain yang penting bergerak yang penting bergerak dan menghasilkan tetep loh ujung-ujungnya harus menghasilkan iya menghasilkan manfaat iya beneran oh emang otak saya ternyata atab ya lo pembaikan manfaat gitu kan mendebar kebaikan iya jadi ketahuan saya matri aslinya kan udah gini aja tadi sarah ya lo oh iya bukan uang ya langsung aja sarah ya oke mitra jesi ini banyak ketawa makin sore makin kacau nih kayaknya lapar deh tadi sebelum kesini sebelum mulai saya harus dibuka wangi ikan bakar mitra jesi sudah di menit ke 23 terlepas dari pukul 4 besok Indonesia Barat bincang-bincang kita juga sudah cukup insya Allah ya kalau mau tanya-tanya boleh langsung inbox aja ke facebook radio dan whatsapp di 0812 9481 4701 mau tanya-tanya seputar karyanya mbak dinar boleh ke nomor mbak dinar tadi atau bisa langsung japri di 0812 9481 4701 nanti akan sambungkan yeay oke mitra jesi terima kasih atas kesetiaannya dengerin kita siang ini semoga ada manfaatnya juga semoga menginspirasi para bunda yang mungkin katanya kalau diri rumah kan kamu cuma dirumah aja gak tau dirumah aja menghasilkan loh gitu dirumah aja iya dirumah aja sampai berkerut-kerut keningnya tapi walaupun dirumah aja kita tetap harus berkarya apapun karyanya yang penting bermanfaat bermanfaat bagi keluarga bermanfaat bagi masyarakat bermanfaat bagi umat dan apa lagi cukup udah cukup oke mitra jesi kami pembentukan diri mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak terkenan mohon maaf atas ke keolengan kita berdua kalau udah ketemu suka kemana-mana kaya-kaya apa ya kaya teman sekolah udah lama gak ketemu gitu kan iya kan kita memang ini satu geng satu geng geng-geng dulu sebelumnya geng nero oke mitra jesi terima kasih yang sudah nonton dan jangan lupa kalau misalkan mitra jesi ingin nonton kembali siaran kami bisa di facebook radio jesi ataupun melalui youtube channel jesi tv nah so inggris gitu kan jesi tv oke mitra jesi terima kasih dari pamit undur diri dan juga saya pamit undur diri mohon maaf ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati